Kali ini kita kedatangan seorang tamu, seorang praktisi hukum dari kota Yogyakarta Kali ini kita akan membahas tentang hak cipta lagu dari KKY, KK bukan boneka Kita langsung aja Mr. Andre, terima kasih sudah diundang Saya kenalkan diri saya, nama aku Adi Christian, nama lengkapnya Pekerjaan saat ini menjadi konsultan hukum Jadi pendidikan saya terakhir adalah Magister Hukum Kesehatan di Fakultas Hukum Negeri di Jogja Kemudian kesibukan saat ini, saya menjalankan perusahaan konsultan hukum Jadi perusahaan yang bergerak di bidang jasa hukum, layanan-layanan hukum Usaha ini sudah saya jalankan, mungkin ini di tahun ke-2 Dari tahun 2018 saya berdiri Kalau dari Mas Adi sendiri, karya dari KKY ini melanggar hak cipta atau enggak? Dan apa sih kriteria dari hak cipta itu dan bisa dijelaskan? Lagu ini mirip dengan dua lagu Dari Rini Aide dan lagu Anak-anak ciptaan Papa T. Bob Oke Sebelum kita menjawab pertanyaan ini Terlebih dahulu kita pahami apa itu hak cipta Hak cipta adalah hak eksklusif milik pencipta Yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklarasi Setelah suatu ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk yang nyata Tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Jadi kata kuncinya disini adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta Yang dimiliki secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif Jadi setelah itu dinyatakan Dideklarasikan hak cipta itu muncul Hak cipta ini terdiri dari dua Hak eksklusif Yang terdiri dari hak moral Dan hak ekonomi Nah kita bahas satu ke satu Hak moral itu apa? Hak moral itu merupakan hak yang melekat Secara abadi pada diri pencipta Jadi Hak moral ini Melekatnya abadi ya Kepada Si pencipta ya Karena Itu Akan dibawa sampai Meninggal Dan dapat Hak moral ini dapat diwariskan Kepada ahli waris tentunya Nah Meliputi apa saja hak moral ini Salah satunya Seantaranya itu untuk mencantumkan atau tidak mencantumkan nama Pada salinan Sehubungan dengan pemakaian ciptaan Untuk umum Menggunakan nama Alias atau samaran Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat Mengubah judul Membuat distorsi Memotong Memodifikasi Yang bersifat Yang bersifat Jadi Maksudnya mempertahankan hak Hak dari Mempertahankan hak Hak ciptaannya Dari distorsi-distorsi Mutilasi Mutilasi Modifikasi Ciptaan yang Dapat Merugikan kehormatan Atau reputasi Pencipta Jadi kalau kita Memodifikasi Mendistorsi Sebuah ciptaan Dari Pihak lain itu Juga Hati-hati Karena Penciptanya dapat Keberatan Dan mempertahankan Hak ciptaannya Seperti tadi Saya sudah bilang Hak ini dapat Diwariskan Dan Melekat pada Diri pencipta Seumur hidupnya Hak cipta yang kedua Terdiri dari Selain dari Hak moral Itu ada Hak ekonomi Apa itu Hak ekonomi Hak ekonomi Merupakan Hak eksklusif Pencipta Atau Pemegang Hak cipta Untuk Mendapatkan Manfaat Ekonomi Atas Ciptaannya Jadi ini Soal duit Ya Setiap orang Tidak Boleh Melaksanakan Hak ekonomi Dari Pencipta Lain Tanpa Ijin Dari Pemegang Hak cipta Itu Apalagi Ya Menggandakan Menggunakan Atau Menggunakannya Tanpa izin Untuk Keperluan Komersil Ini Sebuah Pelanggaran Nanti kita Bahas Pelanggaran Itu pada Pertanyaan Selanjutnya Hak cipta Ini Menyangkut Perlindungan Cipta Meliputi Bidang Ilmu Pengetahuan Seni Dan Sastra Nah Salah satunya Diantaranya Adalah Lagu Dan Atau Musik Dengan Atau Tanpa Teks Jadi Lagu Ini Salah Satu Dari Cakupan Dari Hak cipta Kita Kembali Kepertanyaan Apakah Lagu KKJ Ini Melanggar Hak cipta Ini Bukan Pertanyaan Sederhana Kenapa Karena Perlu Dikualifikasi Yang dimaksud Pelanggaran Ini Apa Apakah Pembajakan Apakah Memodifikasi Kemudian Mengubah Yang dapat Menurunkan Derajat Atau Kehormatan Pencipta Nah Pertanyaan Ini Tidak Mudah Dijawab Tapi Dari Aspek Hukum Saya dapat Berpendapat Bahwa Untuk Dapat Menjawab Pertanyaan Ini Pihak Pihak Yang Merasa Dirugikan Ya Pihak Pihak Yang merasa Dirugikan Buatlah Pelaporan Kepada Pihak Berwajib Agar Pengadilan Memutuskan Apakah Itu Sebuah Pelanggaran Atau Tidak Mengapa Kita Tidak Bisa Serta Merta Langsung Memutus Atau Menjudge Bahwa Itu Sebuah Pelanggaran Karena Di Dalam Ilmu Hukum Itu Kita Mengenal Ada Bagium Aktori Incumbit Onus Probandi Jadi Siapa Yang Mengajukan Dalil Wajib Membuktikan Jadi Hati-hati Penonton Mr. Andre Jangan Mudah Menilai Atau Menghakimi Apalagi Di Media Sosial Oh Itu Plagiat Oh Itu Pembacakan Oh Itu Pelanggaran Hak Cipta Karena Ketika Anda Mengajukan Dalil Itu Anda Wajib Membuktikan Kalau Anda Tidak Bisa Membuktikan Anda Bisa Perkenal Perbuatan Bidana Karena Kita Menuduh Itu Harus Ada Bukti Tanda Bukti Kita Itu Bisa Kembali Ke Kita Kemudian Kenapa Pihak Yang Merasa Dihuruhikan Melapor Saja Karena Pelanggaran Hak Cipta Ini Merupakan Delik Aduan Jadi Kalau Kita Melihat Undang Undang Hak Cipta Di Pasar 120 Itu Diatur Bahwa Tindak Bidana Dalam Undang Undang Ini Merupakan Delik Aduan Begitu Nah Bagaimana Prosedur Untuk Mengadukan Adanya Pelanggaran Hak Cipta Ini Jadi Ada Dua Dimensi Hukum Di Dalam Pelanggaran Hak Cipta Ini Bisa Dimensi Hukum Bidana Maupun Dimensi Hukum Perdata Bagaimana Untuk Melaporkan Pelanggaran Hak Cipta Pertama Pihak Yang Merasa Dihuruhikan Buat Laporan Kepolisian Atau Ke PPNS Hukum KM Interaktual Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Seluruh Wilayah Indonesia Kemudian Itu Akan Dibuatkan BAP Kemudian Setelah Dibuat Berita Acara Akan Diajukan Kejaksaan Kemudian Jaksa Akan Mengajukan Kehakim Di Pengadilan Hakim Akan Memutuskan Apakah Itu Terbukti Pelanggaran Atau Tidak Kalau Terbukti Diputus Pihak Yang Dikalahkan Bisa Melakukan Banding Hingga Kasasi Ke Makam Agung Ini Jadi Seperti Itu Prosedurnya Kemudian Undang Undang Nomor Berapa Yang Mengatur Hak Cipta Sebenarnya Payung Hukum Yang Mengatur Pelaksanaan Hak Cipta Ini Cukup Banyak Beberapa Contoh Yang Bisa Saya Sebutkan Misalnya Norma Dasarnya Formal Keset Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Kemudian Turunannya Ada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pencatatan Ciptaan Dan Produk Hak Terkait Kemudian Ada Peraturan Menteri Hukum Dan Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Permohonan Dan Penribuan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif Kemudian Ada Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Menteri Komunikasi Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten Dan Atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta Dan Atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik Nah Itu Kalau Dibahas Bisa Sangat Panjang Ya Tapi Itulah Berapa Dasar Hukum Yang Mengatur Tentang Hak Cipta Kemudian Untuk Hukuman Pelanggaran Hak Cipta Seperti yang Saya Sebutkan Tadi Dalam Pelanggaran Hak Cipta Itu Memiliki Dua Aspek Memiliki Dua Dimensi Hukum Bidana Maupun Dimensi Hukum Perdata Kalau Hukum Perdata Kita Ajukan Ke Pengadilan Tata Niaga Di situ Kita Yang Merasa Durikan Bisa Menuntut Ganti Rugi Nah Hak Untuk Menuntut Ganti Rugi Ini Tidak Menuntut Untuk Hak Menuntut Hukum Secara Bidana Kalau Untuk Bidana Ini Pelaporannya Seperti Hukum Acara Bidana Memang Proses Penyidikan Penyelidikan Kemudian Proses Peradilan Oleh Hakim Di Pengadilan Ancaman Hukumannya Itu Variatif Tergantung Jenis Pelanggarannya Tapi Bisa Saya Sebutkan Salah Satu Pelanggaran Atau Sangsi Bidana Yang Berat Itu Jika Melakukan Pembajakan Untuk Kepentingan Ekonomi Jadi Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta Ini Hati-hati Pelanggarannya Bisa Sampai Hukuman Maksimal 10 Tahun Dan Denda Sekitar Maksimal 40 Miliar Banyak Ya 10 Tahun Kemudian Kemudian Tuh 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 Tuh